Intro 30 Maret menjadi peringatan hari film nasional Setiap tahun, hari film nasional selalu diperingati oleh seluruh insan perfilman di Indonesia Hari film nasional ini sendiri diperingati sejak 30 Maret 1962 Memperingati hari film nasional, Abdul Muhaymin Iskandar, ketua umum DPPPKB ikut menyemarakan dalam cuitan di akun media sosialnya Cak Imin juga menuliskan bahwa dari semua presiden RI, hanya Gusdur lah yang berlatar belakang dari dunia film dan kesenian Sisi lain Gusdur, memang tidak banyak disinggung mengenai kedekatannya dengan dunia kesenian dan kebudayaan Alih-alih menjadi ulama selepas mengecap pendidikan di Mesir dan Irak Gusdur justru lebih terkenal sebagai budayawan sekembalinya di tanah air Pada akhir periode tahun 1970-an, Gusdur beberapa kali terlibat mengisi ceramah-ceramah kesenian dan kebudayaan Termasuk di lingkungan Taman Ismail Marzuki Yang pada masa itu tengah mengalami periode keemasannya sebagai sentral aktivitas kesenian dan kebudayaan Pengalaman organisasinya tercatat pernah menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta periode 1982-1985 Dan anggota badan sensor film Kegemaran lainnya yang ikut juga melengkapi hobinya adalah menonton bioskop Kegemarannya ini menimbulkan apresiasi yang mendalam di dunia perfilman Inilah sebabnya mengapa Gusdur pada tahun 1986-1987 diangkat sebagai ketua juri festival film Indonesia Selamat hari film nasional yang ke-67 Semoga perfilman Indonesia akan semakin tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang Dengan ide-ide liar dan semangat para penggiat film terus muncul Terima kasih telah menonton!